Selamat datang kembali di channel youtube saya Laut Biru, Averish Connectsure to Sea Life Mari kita melanjutkan bagaimana cara membuat rute dari bird to bird dan bagaimana cara mengubah waypoint Sebelum melakukan pembuatan rute, sebaiknya anda mengecek route setting supaya sesuai dengan keadaan yang berlaku pada saat itu Pergi ke route setting kemudian ada set UTC ataupun local time yang mau digunakan dalam rute Anda juga bisa mengecek region A atau region B Lalu anda bisa juga menentukan cross track limit yang harus digunakan ketika anda menguat rute Karena cross track limit ini, begitu anda menguat rute akan secara otomatis diset pada ukuran yang telah anda buat Misalnya 1 mil di sini Kemudian anda mengecek juga arrival radius Kemudian speed yang direncanakan Ram line ataupun great circle Kemudian anda juga turn radius ataupun rot Lalu anda juga bisa harus menentukan time zone Ataupun zona waktu yang sedang digunakan pada saat itu dan pada saat rute yang digunakan Jika rute-rute itu melewati zona-zone yang berbeda, maka setiap point harus dirubah zona waktunya Di sini kita bisa memilih normal atau TCS, saat ini saya akan membuat rute TCS ataupun track control system Track control system ini bisa digunakan secara automatic shading Sekarang kita bisa membuat rute setelah melakukan rute setting tadi Pertama-tama, setelah diketahui pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan Selalu lebih mudah membuat rute itu pada peta yang secara kecil Seperti ini, seperti hanya kita membuat rute pada peta kertas dengan menggunakan general chart Sekarang mereka terlanjutkan untuk membuat rute Anda klik di bagian atas di menu Menu rute, kemudian Anda klik ke road planning Bisa memilih tabel editor ataupun grafik editor Adalah sangat mudah dengan menggunakan grafik editor pada saat perancanaan membuat rute pada awal-awal Kemudian pada grafik editor window Anda bisa klik new Dan kemudian kursor akan menjadi klik ke new route Kemudian klik sebelah kiri, diada pelabuhan pemberangkatan dan juga pelabuhan tujuan di sekitarnya Lalu klik kanan dan end untuk selesai membuat rute Nah setelah memiliki pada rute gambaran seperti ini Kemudian kita zoom di area pelabuhan pemberangkatan Tujuannya adalah untuk mengubah waypoint ataupun mengatur waypoint di mana diperlukan Kita bisa mengezoom lagi yang lebih dalam Penting sekali berkonsentrasi pada daerah-daerah di mana perairan itu terbatas Dan di dekat-dekat pelabuhan pemberangkatan sampai ke perairan yang terbuka Ini merupakan daerah kritis di mana Anda harus sangat berkonsentrasi untuk menentukan rute Dengan menggunakan insert ataupun move waypoint Kita bisa mengejas waypoint Tujuannya mengejas waypoint ke dalam kepada posisi-posisi yang lebih aman Kita bisa mengezoom lebih dalam, lebih besar Jika diperlukan supaya lebih jelas melihat daerah-daerah Di mana garis saluan kita itu memotong bahaya atau tidak Tempatkan waypoint pada jeti di mana kapal akan berangkat Lalu masukkan waypoint di mana waypoint itu diperlukan Kita zoom lagi disini Kita masukkan lagi waypoint Supaya tidak menabrak ke fairway limit Anda sangat mudah berkonsentrasi pada critical water dulu Sebelum Anda mengejas bagian tengah rute di mana perairan terbuka Kita juga harus melakukan hal yang sama di endpoint ataupun di pelabuhan tujuan Mari kita pergi ke sana Kita zoom supaya lebih jelas Dalam hal ini saya tidak memiliki peta INC untuk daerah tujuan ini daerah Cintau Karena belum di install permitnya Tetapi sebagai contoh disini saya akan memasukkan beberapa waypoint Untuk mengubah posisi waypoint supaya berada pada perairan aman Mungkin ini perairan aman Saya tidak tahu karena petanya belum ada Pertimbangkan kedalaman Bahaya Luas perairan Pineral traffic direction Kemudian recommended route Boid system dan lain sebagainya Anda harus memperhatikan itu semua Untuk menambahkan waypoint pada start point ataupun end point Kita klik add dari toolbar Nah dengan mengklik add tersebut kita bisa menambahkan waypoint di ujungnya Kemudian setelah di klik di ujung waypoint itu Kita bisa mengklik dimana saja Sesuai dengan yang kita perlukan Jika telah selesai Klik kanan dan klik end Kita juga bisa menghapus waypoint yang kita inginkan Dengan mengklik delete wpt dari toolbar Kemudian klik kiri di atas waypoint yang mana saja yang kita inginkan untuk dihapus Mari kita kembali lagi ke area pemberangkatan Untuk pengaturan waypoint lebih lanjut Kita lihat Kita zoom lagi Mari kita zoom lagi Supaya lebih jelas lagi Dan pengaturan lebih lanjut bisa dilakukan Jika diperlukan Dalam hal ini Saya akan tepat membuat waypoint pada jetty Karena kadang-kadang ini dicek oleh PSC Kita pergi Cek Satu langkah demi langkah Adalah sangat nyaman Jika membuat rute itu melewati Pilot station Karena pada umumnya Pilot station itu Dilewati ketika kapal perangkap Ini setting cross-stack limit Kita menyaksikan bahwa disini Cross-stack limit yang garis merah dan garis hijau Di kiri kanan rute itu Memotong bahaya-bahaya Laut Bahaya-bahaya navigasi seperti pulau Dangkalan dan lain sebagainya Dimana memungkinkan Kita harus membuat XTL itu Berada di Dalam safe water Tapi terkadang Kita tidak bisa membuat XTL Di dalam safe water Terutama ketika Safety contour itu Lebih Tidak tersedia Apa? Lebih besar Daripada kedalaman rute Kedalaman channel Untuk menghindari Kesalahpahaman XTL itu harus selalu berada Di dalam perairan Dimana lebih dalam Daripada safety depth Bukan safety contour Ditambah Safety margin Kita bisa mengubah XTL Dengan berpindah ke graphic editor Di sudut kanan atas Nah kita lihat ini Satu mil semua XTL nya Potence tabut Saya akan menunjukkan Di root setting Klik root Kemudian setting Dari awal Kita telah Setelah men-setting Bahwa Sebelum membuat rute itu Pot Instabot Satu Nautical mile Kita lihat Kita bandingkan Rute-rute yang kita bikin tadi itu Dengan tidak di-setting lebih lanjut Itu akan secara otomatis Menjadi satu mil Begitu juga Turn radius Time zone Dan lain sebagainya Nah Kita juga bisa Klik View synchronize View sync Untuk memudahkan perubahan-perubahan XTL nya Kita ubah setiap waypoint Setiap kita mengklik waypoint Maka waypoint yang di klik itu Akan ditunjukkan di layar Kita bisa mengubah nilai XTL Yang diperlukan Dalam ini kita coba Rubah di perkecil 0,2 Dan juga sebelah kanan kita Rubah menjadi 0,2 juga Lihat perubahannya Di layar Lihat perubahan-perubahan XTL Yang ada di layar XTL tersebut Maka XTL sekarang Terbebas dari Bahaya-bahaya navigasi Sehingga Kapal sebelum melewati Bahaya navigasi Sebelum menabrak Kapal akan Memberikan alarm XTL akan memberikan alarm Ketika Kapal melewati Garis cross track limit Ataupun Garis batas terluar Dari lutut tersebut Kita bisa mengubah Mengurangi XTL Lebih lanjut Sekiranya masih melewati Fairway limit Ataupun Bahaya-bahaya navigasi lainnya Perhatikan disini XTL kita masih Melewati Diluar dari Fairway limit Walaupun Sudah berada di perairan yang aman Tetapi sebaiknya Tetap Kita Bikin Di dalam Fairway limit Kita bisa mengubahnya XTL ini Dengan mengurangi Nilai XTL itu sendiri Ataupun Mengejas waypoint Sehingga Nilai XTL Berada pada Fairway limit Pada beberapa kasus Sering didapatkan Bahwa Perairan yang aman itu Tersedia Dari Dari Streetwater Sampai ke Pelo Station Dalam hal ini Kita harus Memperlebar Nilai XTL Sehingga kita Menggunakan Safewater tersebut Sehingga kapal Tidak memerlukan Tidak perlu Mengeluarkan alarm Ataupun Tidak perlu Mengeluarkan alarm Ketika Melewati XTL Karena Jika tidak Kita ubah Kapal akan Menunjukkan alarm Padahal Kapal masih Berada di Perairan yang aman Bagaimana Cara Men-Setting Turn Radius Kadang kita Menemukan Bahwa Rute itu Memotong Bahaya Navigasi Padahal Waypoint Telah berada Pada Posisinya Yang Benar Dan Juga Kita Melihat Bahwa Rute Ini Jauh Sekali Dari Waypoint Letaknya Sangat Jauh Nah Kita Bisa Mengubahnya Membetulkannya Dengan Cara Mengurangi Turn Radius Value Ataupun Nilai Turn Radius Lihat Perubahannya Sekarang Rute Menjadi Lebih Dekat Terhadap Waypoint Untuk Lebih Akuratnya Kita Harus Memperhatikan Cross Track Limit Disini Kita Perhatikan Yang Sebelah Kanan Yang Sebelah Kiri Masih Memotong Fairway Limit Masih Berada Di Luar Fairway Limit Sangat Penting Bahwa Cross Track Limit Selalu Di Dalam Fairway Limit Karena Di Beberapa Pelabuhan PSC Itu Sangat Ketat Kita Bisa Mengubah Lebih Lanjut Turn Radius Value Limit Kecil Ataupun Dengan Mengurangi Cross Track Limit Value Ataupun Delay Cross Track Limit Sekarang Cross Track Limit Sudah Berada Di Dalam Fairway Limit Sempurna Lanjutkan Bagaimana Cara Mengubah Waypoint Dengan Cara Tabel Editor Jika Tadi Menggunakan Graphic Editor Sekarang Menggunakan Tabel Editor Kita Klik Kiri Pada Latitude Logitude Kita Klik Enter Sel Sudah Kita Mengubah Waypoint Dengan Menggunakan Tabel Editor Apa Itu Planet Speed Yaitu Merupakan Kecepatan Yang Direcanakan Pada Setiap Leg Dalam Menggunakan Safe Speed Kita Harus Mengambil Referensi Pada Aturan 6 Record Leg Untuk Area Pilot Station Kita Harus Mengaset Planet Speed Sesuai Dengan Pilot Boarding Speed Yang Diminta Selanjutnya Kita Harus Menentukan Apakah Menggunakan Grid Circle Atau Ram Line Untuk Setiap Leg Masukkan Di Bawah Kolom Sail Itu Menggunakan Grid Circle Ataupun Menggunakan Ram Line Kita Harus Menentukan Zona Untuk Setiap Waypoint Sesuai Dengan Zona Yang Ada Di Peta Waypoint Nama Nama Waypoint Juga Diperlukan Untuk Waypoint Yang Sangat Penting Sebagai Referensi Berilah Nama Setiap Waypoint Misalnya Disini Tayan Straight Dan Nama Yang Lainnya Ini Untuk Memudahkan Anda Dalam Stage Monitoring Ketika Membuat Passage Plan Setelah Itu Bagaimana Menyimpan Rute Setelah Selesai Kita Perlu Menyimpannya Klik Save Disini Kemudian Masukkan Nama Sesuai Yang Anda Inginkan Biasanya Malim 2 Menggunakan Nama-nama Tertentu Yang Mudah Diingat Untuk Setiap Passage Plan Sehingga Mudah Dicari Untuk Keperluan Berikut-berikutnya Keperluan Di Masa Yang Akan Datang Dalam 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 Hal ini Saya Memberi Nama Misalnya Tean Ke Cintau Kemudian Komentar Disini Penjelasan Lebih Lanjut Deskripsi Untuk Lebih Memudahkan Pengenalan Rute Jika Anda Akan Menggunakan Di Masa Yang Akan Datang Setelah Itu Klik OK Dan Selesai Setting ETD ETA Klik Dropdown Arrow Kemudian Klik Total Disini Kita Bisa Mengklik ETD Dan Dengan Perhitungan Planet Speed ETA Akan Didapatkan Di Ujung Backpoint Ya Seperti Ini Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Youtube Saya Silahkan Anda Bagikan Kepada Rekan Rekan Yang Memerlukan Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Topik Yang Lain Terima Kasih